Pernah interview waktu itu, waktu Eigi mau ulang anak Fikri, lagi ngetop-ngetopnya itu waktu pertama muncul. Terus, saya tidak mau pengorbanan saya dari kecil dalam sepak bola ini, sia-sia karena keganggu, ke distract, fokus saya dalam sepak bola, yang akhirnya saya gak dapet kontra provisional. Saya itu yang berasa, wuih gila, jadi mentality mindset mereka itu benar-benar, yaudah, gue seraiin hidup gue di bola, gue harus dapetin sesuatu di bola. Jadi saya mau di sekolah ini, sekolah badminton di Magelang, tapi ya mungkin dah jalannya di bola, waktu mau daftarin ternyata tutup. Nah, waktu perjalanan, iya serius, gak bohong. Jadi waktu perjalanan balik, naik angkot, nah ada, saya baca sepanduk tuh dekat stadion di Magelang itu, dibuka sekolah sepak bola, saya nangis, nangis, minta turun daftarin ke situ, bapak saya mungkin malu kali ya.